Terima kasih telah menonton Kepala Dinas Sosial Yuhani menjelaskan Bantuan diproses dalam 2 minggu ke depan Yang akan langsung ditransfer ke rekening para korban Bantuan ini pun untuk meringankan korban kebakaran Untuk dalam menjalankan kehidupan normal seperti biasanya Terima kasih telah menjelaskan Prosesnya adalah Kepala Desa nanti menyampaikan kepada kami Dan melampirkan buku tabungan bankal sel Uangnya akan kita proses dan akan masuk langsung ke tabungan bankal sel itu Nah mereka silahkan mengambil di situ Jadi tidak ada uang cash Jadi misalkan dalam waktu 2 minggu Kalau semuanya bersaatan lengkap Kita sudah akan bisa transfer uangnya ke ini Lebih lanjut Yuhani menjelaskan Pada Senin lalu telah disalurkan juga Bantuan berupa sandang, pangan, kebutuhan kelengkapan tidur, dan alat masak Yang berasal dari pemerintah Kabupaten Tabalong Dan Provinsi Kalimantan Selatan Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan